Intro Hai, balik lagi sama gue Marlo di Serumput Nendang Dan hari ini adalah episode 2 Dimana kita akan syuting hal baru Tapi sebelum gue bahas kita mau syuting apa Gue mau baca dulu ya Pasti kalian mikir kan Wah, Marlo sudah semakin tajir melintir Ata halilintir Jadi, dari ada yang komen Konsepnya udah bagus sih loh Ada audiensnya Segala Cuma yang perlu diimprove itu audionya Sama bikin bumper kalo perlu Nanti audiensnya dikasih mic juga Biar kalo ada yang nanya atau ketawa Suaranya lebih bagus Liat Gue sebagai orang yang kaya dan ria banget anaknya Gue langsung beli dua dikerokong Dan ini dua gue beli pake uang ayah ibu Gue gak pake uang gue sendiri Karena gue gak mampu Tapi liat Ini adalah improvement dari MV Direct Light ya Dia nyuruh kita pake mic Dan pake audionya supaya dibagusin Kita beli audio Lalu untuk bumper Ini nanti episode 2 udah ada bumper belum sih? Belum Di episode 2 udah ada bumper belum? Belum Belum ya? Belum Oh di episode selanjutnya baru ada bumper Santai aja Jadi pelan-pelan Ada mic dulu Episode 3 ada bumper Episode 4 Kelak Jadi terima kasih ya MV Direct Light masukannya Jangan lupa buat kalian semua yang mau ngasih masukkan Tulis komen di bawah Buat yang dimasukin tulis nomor HP di bawah Oke kita lanjut ya Pembahasan hari ini Cukup menarik buat gue Dimana kita akan belajar bahasa Inggris Jadi podcast ini akan lebih banyak berbahasa Inggris 80% bahasa Inggris 20% bahasa Indonesia Karena kebetulan gue kedatangan murid gue Gue terbangin jauh-jauh dari Kanada Ini ketika gue ngajar disana Dari yang waktu gue di Kanada Kanada Kenapa cari lagi? Nih ya kita langsung sambut aja Marco Terima kasih So Marco Today Oh no wait Jadi hari ini Sebelum saya Saya harus ingin karakter ya Oke Enggak lu gak ngerti Lu kan dari Kanada Kanada Gue harus pake kumis Karena kebanyakan orang bule itu berewokan Jadi untung aja malu ngundang gue ya Karena gue udah dapet Tufel Tufel dan Waffle Parabel Oke lanjut ya Iya loh Sebelumnya tepuk tangan lu dong buat audiensnya Audiensnya itu ada Kru Tiga Oke lanjut ya So today we are going to learn speak English Oke Inggris Amerikano Ya thank you for coming No pleasure And tonight you come short Hah What Yes Dan tau-tau Oke Kubis gue naik-naik Oke Oke untuk pertama Bahasa Inggris mendasar untuk kelas 2 SD Oh Daily basis Yang paling simpel Iya Dari Dari I Yang artinya aku Oh You artinya kamu Oke Kalau I you I you itu kami Bodoh sekali Gita They They Mereka We We Lalu ada lagi Dewi siapa Dengarlah Bungkalah Kedua Kedua Contoh Kita langsung mulai Masuk pembahasan Oke Kalimat simpel Simpel Simple present tense Atau simple past tense Jansong ngerti Lu pasti udah bingung kan Iya Gue juga Lanjut Oke So From now on We are going to speak in England Yes I know Yes So Marco Yes Brother How are you I'm fine Okay I'm fine too Thank you for asking I'm not asking you You should Why 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 are you running Why are you running In the beginning Okay Okay hello Serius lo Orang-orang tuh pengen tau Engga Disini sebenernya Kita itu Berdua juga gak gitu Jago bahasa Inggris ya Makanya kita mau belajar Betul Contohnya Dalam pembelajaran Anak-anak kecil Iya Di Amerika Betul Sudah belajar membahas Anak-anak kecil di Amerika itu Udah bisa bahasa Inggris lo Serius Iya Gue kira udah bisa bahasa Indonesia Iya kan Bahasa sana Kayaknya bahasa Inggris Iya bener Makanya Jangan mau kalah Makanya Oke Oke Pembacaan buku Di Amerika Iya Itu sudah ada yang namanya Tongue Twister Tungue Twister Enggak Twister KFC Gue tau Udah pernah nyoba gue Bukan Oh bukan Tongue Twister itu dimana yang kayak Dokter Sus pernah Mulis buku Pernah baca Dokter Sus Yang kayak Fox in Socks Yang berima Iya Oke Kita akan membaca Bukan kita Marco Akan membacakan buku Fox in Socks Box Knox Box Knox Knox itu Carakter Fox itu Carakter Oke Fox Socks Box Knox Oke My tongue blebet It's okay Sliding Ini gak Knox in Box Huh Knox in Box Si Knox nya di Box Oh oke Oke Knox on Fox Oke Oke Gak ada Next Next ya Socks on Knox And Knox in Box Fox in Socks on Box Box Susu betul Nah Anak-anak kecil di Amerika Udah menguasai Tongue Twister ini Oh Jadi lu harus belajar Berarti Kalo gue bisa Lu jadi anak Amerika Anak Amerika Call me mister Oke Oke mister Oke I try my best to rewind again Yes Repeat Oke Repeat I mean Socks on Knox And Knox in Box Fox in Socks on Box On Knox Oh Kita sekarang ke ayam Oh ke ayam Iya Cheeks with bricks come Cheeks with blocks come Cheeks with bricks and blocks Talk Susu betul Cheeks with bricks come Cheeks with blocks come Cheeks with bricks and blocks and clocks come Kok dia kaya orang Singapur Abis itu sambil Cheeks with bricks come Cheeks with blocks come Ayo liru gue banyak banget deh Ya cara bacanya gini kak Oke Cheeks with bricks come Pak Ya cepet dong Kata lu lu suruh gue cepet Cheeks with bricks come Cheeks with blocks come Cheeks with bricks and blocks and clocks come Anjing kak nuff Begitu Selanjutnya Oke selanjutnya Gue dulu ya mulai? mulai gue kayak dikejar sesuatu ya nggak ada yang ngejar aduh masuk mulut oke easy Memang benar kan ada Itu latihan Iya gue soalnya udah pernah Sekolah di Wyoming University Wyoming di Amerika Asal gue kan ada Oh oke Klox on foxtick Klox on knockstock Baca baca Terakhir ya Klox on foxtick Klox on knockstock Saksik bik saksik tik saksik Susah banget Saksik saksik Brik tik saksik influenced my Lupet Ini emang Ada pembelajaran Kulikulumnya nih Nggak ada Ninja jajah Oh Tapi Today we are going to Try to speak in English Yeah americano My favorite language Yes For example This is a conversation Tentu orang-orang Tentu orang, iya, 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 kamu dan gue iya Gue akan kasih adegan Adegannya harus dipraktekkan Lalu adegan berikutnya akan dari audiens Contoh adegan pertama Adegan pertama Lu lagi tersesat, lu mau ngejalan ke gue Gue orang indo apa gue bule? Lu orang indo, gue orang bulenya Mister, Mister Gue kehilangan Lu beritahu gue bagaimana kalau gue ke rumah Apa? Aku ingin ke rumah Tidak, Mister, maksud gue GPS gue ke rumah Di mana kamu tinggal? Tentu aku ke rumah Eh? Sama-sama kita ke rumah Tentu apa sih? Gue gak tahu lu Tentu Tentu aku ke rumah Bisa kamu menunjukkan cara Tentu aku ke rumah Tentu aku ke rumah Tentu aku ke rumah i pay iya, gua pay? oh, oke, thank you oke, kalah tepuk tandu dong oke, adegan kedua audiens, silahkan tapi ini jujur ya, gua itu gak bisa bahasa inggris jadi ini bukan rekayasa gak apa-apa, orang-orang tidak tau kayaknya natural, auto didap silahkan kenalan di tempat dugem oke, pengen minum pengen minum ceritanya, dia kenalan apa? gue yang kenalan dia mau kenalan apa? gue jadi cewe-cewe badai gak pake kumis barat hey, mama sita hey, you me? yes, you what do you want? hey, what you drinking? baileys me too how much? how much you drinking? how much you drinking? i don't know, as the bartender oh, oke, you want to? what? you want one again? you want to? lo mau juga gak? no, i have five drinks oke, what's your name? langsung nanya gak sih Mikayla Mikayla? where you come from? Paraguay oh, we are in Indonesia we are we are in Indonesia oke, come home with me hahaha 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 ya, gue enak gak kelen-kelen gak sih? hahaha we are in Indonesia gue juga tahu, gue juga menjadi Indo ya, lo kenapa di orang paraguay, mego? nah, where you come from? ya gue orang paraguay, gue lagi kan gue bule oke, tapi dari 0 sampai 10 bagus lah satu, demi apa? Gak ada, eh Mama Sita Eh yo, Hot Mama Gak, jilat ya Asus Oh iya, oh iya, oh iya Oke, next Ada adegan ketiga Gak tau, belum bisa mau Belum bisa mau dibenarin Oke, adegan ketiga Adegan ketiga, silahkan audience Ada Nah, yang belakang sana tuh Ada yang ini Yang ini Kalau beli barang-barang ini Beli barang-barang ilegal Contohnya kita mau beli Mariwana Siapa gue lagi nih? Lu lah, lu pengedarnya Pablo Oh Pablo, oke oke Iya, gue pengedarnya Donjuan gue Ini ceritanya di gang nih ya Ceritanya di gang loh Cluck, 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 cluck Hey yo homes Yo homie You have the thing? You have the money? Ya, i have the money, how much? How much is One thing? One One box One box? One good stuff you We sell it, but this one box Okay i I got you, i got you How much? What? What? What you selling? You selling what? Weet Weet What you selling? What you selling? Weet I want one I want one Okay Okay, go Yeah, how much? How much? 200 dollar 200 dollar expensive man What? Weet 150 No, give it back Okay sorry Half 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 You hope Oh my God Mei dimana Marco ada job interview di company orang bule itu pasti banyak banget kan berarti lu interviewernya gua job applicant ya? iya oke gue dateng nih ya halo, selamat pagi sir halo, silahkan duduk oke aku mau ngomong tanganmu oke halo iya i'm fine, thank you sir jadi nama kamu? nama kamu? nama saya Marco Parama dimana kamu? i'm from i'm here i'm i'm from Jakarta oh yes i apply to your your building i apply to your PT? company i apply to your company in return you give me good feedback you gojek? no 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 you accept me to your company why? i hope oh you hope you accept me to your company okay okay give me uh tell me something about yourself okay my name is Marco Parama you just said it to me and i live in Jakarta oh i know and what are you good at? oh i'm good at leaking you penjilat i'm scared okay no 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 let's be real here okay i'm from a broken family no you're not how do you know? i think your father is famous yeah and your little brother is handsome no fuck you okay uh what do you what you wanna know? tell me about yourself yeah what? uh give me an example what major did you take? oh easy let me finish oh yeah yeah sorry what major do you don't touch me don't touch me can touch this okay university i'm 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 studying hotel and tourism management i studied i studied hotel and tourism management oh i complete my major in hotel and tourism management i uv day i i i i i ini nih wait wait i forgot my sentence i i school i'm i was in swiss german university oh sju sju i heard that a very good university yes very good university top 10 in indonesia no in pansel only in pansel yes but why do you want to work here? ini ceritanya perusahaan apa? perusahaan apa? perusahaan apa ceritanya oh this this oil company is really good for making money of course yes that's why i want to i want to i want to job here i want to i want to i want to work here uh give me a good reason why i should accept yes because i am i am i am workaholic i am i am i am not lying i am i am i am i am i am i am honest person mister honest 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 don't you don't you tell shit about my indiana iya tiba tiba i am i am i am i am not talking shit about i am i am not talking okay why should i accept yeah like i am talking yesterday yang tadi earlier earlier i am it's hard for me to speaking english oh sorry english is the main reason that you have master if you want to work here okay if you know english i am accept i am english people let me try again okay oh why you talk why do i need to accept yes because uh i am alkoholic alkoholic work 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 workaholic oh and then i am honest and then i want to learn new things and then i hope you take my application nah kalian semua jika rung gak tau kan kenapa karena pengangguran hahaha tapi betul dong okay beri tepuk tangan dulu untuk marco oh ini gila ngetan tuh berapa menit lagi dong 3 3 3 menit berarti kita harusnya closing nih iya gapapa itu pembukaan kalau kita punya segmen berbahasa inggris betul dan kalau kalian punya ide harus ngapain dengan bahasa inggris yes kok comment down stairs below loh biar kayaknya dia pinter gue selalu nonton comment below please comment below youtube youtube walang youtube gue tau ya jadi kalian bisa komen di bawah kita harus bikin apa sih yes dengan bahasa inggris with english is universal you can talk about anything oh yes yes ya terus gitu komen aja kalau misalnya kalian mau kalian bisa komen di bawah tentang apapun sudah mendengarkan podcast kedua iya semoga memang yang sama sekali gak mungkin tapi bisa jadi bisa jadi bisa jadi ada bule-bule nanyain kalian jalan iya bule-bule kayak job application bisa aja lagi party ketemu bule cewek emang masita emang masita hahaha enggak jadi pembelajaran itu bisa diambil dari kita what to not do apa lagi oh apa yang jangan dilakukan jangan dilakukan itu seperti karama tapi gapapa tinggal komen di bawah kita harus bikin seperti apa lagi ke depannya dan komen juga di bawah untuk episode 3 kita harus improve on apa lagi tapi udah komen 3 itu disuruhnya kan bikin opening opening udah ada ya maksudnya selanjutnya bang pake contohnya bang pake baju naruto dong buset atau contohnya bang coba yang MC nya jadi orang lain dong lain hahaha ya pokoknya gitu lah saya bertemu di episode selanjutnya saya maro dan saya mako dan kami dari seru buh tendang bye bye selamat menikmati selamat menikmati